Putri S. Jelit 12. Putri S. Beng An terkejut dan meloncat bangun. Ia sudah melihat putri ini namun pandang matu Seng Putri yang berkilat marah membuatnya tertegun. Seng Ratu tidak senang. Dan ketika ia tergetar namun menjura memberi hormat maka Beng An berseru. Putri, maafkan aku. Datangnya orang-orang ini membuat aku terpaksa balik kemari. Aku bertemu mereka di tengah jalan, aku curiga dan membuntuti. Dan karena benar mereka menyerbu lembah, maka aku sedang berpikir apakah menolong Tio Cici atau Yosio Cia. Hektometer, inilah kutuk itu. Putri atau Ratu S. Bicara, dingin, tak bersahabat. Kau lihat bahwa kedatanganmu kemari membawa sial, Kim Kong Chu. Akibat ulahmu maka kami menghadapi kerepotan. Apa jawabmu kalau sudah begini? Aku, aku menyesal. Tapi aku siap membela dan melindungi kalian, putri. Aku akan menghadapi orang-orang itu terutama bekas suhengku itu. Suhengmu. Pemuda bermuka kehijauan. Itu? Benar, dia bukan anggautap pulau api. Putri. Dia suhengku santek. Entah bagaimana bertemu orang-orang pulau api dan kini dibujuk membantu. Dia bekas suhengku dan pukulan Imkan Tai Lek Kangnya berbahaya. Hanya aku yang dapat menandingi karena aku memiliki ping Imkeng. Hektometer, tapi kami orang-orang lembah es bukan penakut. Kami tak biasa meminta bantuan kalau belum roboh atau binasa. Kau telah membawa malapetaka, Kim Kong Chu. Dan untuk ini betapapun kau harus bertanggung jawab. Beng An menyesal. Ia melihat sikap tawar dari ratu itu dan sedih. Tapi ketika ia merasa bersalah dan menjadi muram mendadak bantingan kecil ratu itu membuat tanah yang diinjak terjeblos. Beng An berteriak ketika tiba-tiba tubuhnya amblong ke bawah. Jurang Salju menerima tubuhnya. Dan ketika ia terpelanting dan meluncur deras, hal itu sungguh tak disangkanya maka ratu atau putri es itu berkelebat pergi, sayup-sayup suaranya terlepas. Kim Kong Chu, kau harus tinggal dulu di situ sampai selesainya pertempuran ini. Kalau kami menangkah selamat, tapi kalau kami kalah kau pun bakal terkubur hidup-hidup sampai mampus. Beng An tak mendengar Iagi kata-kata berikutnya. Ia terkejut bukan main ketika tubuhnya meluncur di tempat kedalaman tak terukur. Rasanya ia terus terjeblos tiada habisnya, suara angin di kiri kanannya bergemeruh cepat. Ia sudah menggerakkan kaki. Tangan mencari pegangan namun sumur atau lubang itu rupanya dalam sekali. Dan ketika ia terbanting dan terjerembab di tempat dingin, suasananya gelap gulita maka Beng An mengeluh dan kalau sebelumnya ia tidak mengerahkan sinkang melindungi tubuh tentu kaki atau tangannya remuk. Beluk gumpalan salju memunkrat. Beng An merasa nanar dan untuk sejenak dia pening. Jatuh dari tempat setinggi itu seolah jatuh dari langit saja. Untung, berkat tubuhnya yang kuat ia tak sampai menderita. Kalau orang lain tentu sudah tewas. Dan ketika ia bangkit terhuyung tapi jatuh lagi, kakinya terbenam di tempat dingin. Dan beku taulah Beng An bahwa ia jatuh di sumur salju yang kedinginannya di bawah titik beku. Udara luar biasa dingin dan baju atau pakaian yang melekat seketika menjadi lempengan keras. Sukar baginya untuk bergerak. Tapi karena Beng An memiliki ping imkeng dan ilmu ini membuatnya menyatu dengan keadaan maka suasana dingin yang menusuk tulang itu tak berapa membawa pengaruh labangkit dan mendongak ke atas tapi semuanya gelap. Tempat itu demikian tinggi hingga lubang di atas menutup rapat. Dapat dibayangkan betapa tingginya tempat itu. Beng An tak tahu bahwa ia terbanting di sebuah sumur hukuman yang dalamnya 200 tombak. Sumur ini adalah sumur pembuangan bagi murid-murid yang melanggar dosa, dosa berat tentunya. Maka ketika ia merabah-rabah dan tiba-tiba memegang sesuatu, seperti barang pipih atau bulat tiba-tiba ia meremang karena yang dipegang adalah tengkorak manusia. Bersamaan itu terdengar suara berkelotakan dan tengkorak yang dipegang runtuh. Beng An mundur tapi kakinya menginjak lagi barang yang sama, berkelotak dan ternyata tak kurang dari tujuh tengkorak menemaninya di sumur dalam itu. Dan ketika ia mengkirik dan menepuk dinding sumur membuat percikan api maka terlihat bahwa ia berada di tengah-tengah sekumpulan tengkorak-tengkorak wanita dengan rambut panjang mereka. Elhaha Beng An merasa seram. Tempat apa ini? Kuburan? Sialan, puteri es sungguh tak berperasaan. Aku dijadikan satu dengan tulang belulang. Keparat, aku harus keluar namun ketika jarinya menancap di dinding yang licin keras, dinding es yang tercipta ribuan tahun maka Beng An tertegun karena tak mungkin ia merayap naik. Lubang yang dibuat akan segera pecah dan runtuh ke bawah, kalau dia mengerahkan sinkangnya. Hektometer, sialan. Puteri es sungguh-sungguh ingin menghukum aku. Tapi kalau aku tak dapat keluar dari tempat ini percuma saja aku menjadi murid siansu dan Beng An yang menggosok lalu meledakan telapak tangannya. Akhirnya mengeluarkan peksiansutnya itu dan tiba-tiba tubuhnya berubah menjadi asap putih yang melayang dan akhirnya naik ke atas. Ilmuroh. Beng An tak perlu susah-susah. Kalaupun ia dapat memancat naik mempergunakan tenaga tentu sampai di atas ia bakal kehabisan nafas. Apalagi merayap seperti itu belum tentu selamat, karena dinding es yang ditusuk bakal pecah dan runtuh. Maka ketika praksiansut adalah satu-satunya kera menyelamatkan diri. Beng An memang telah memiliki kesaktian ini maka dengan mengagumkan pemuda itu telah sampai di atas, meledakan tangannya kembali dan lenyaplah ilmu roh terganti ilmu biasa lagi. Pemuda itu muncul sebagaimana wujudnya semula. Dan ketika Beng An tersenyum dan mengibaskan bajunya yang beku terkena salju maka pemuda ini menonton lagi ke depan di mana pertempuran atau pertandingan orang-orang Pulau Api dan Lembah Es berlangsung. Dan Beng An terkejut. Di gunung kelima, di mana Tio Leng bertempur hebat dengan ketua Pulau Api ternyata sudah terdapat perubahan. Di gunung itu, bukan bayangan Tio Leng yang berkelebatan melainkan bayangan Puteri Es sendiri. Tio Leng sudah berpindah ke gunung nomor 4 karena di sana ia sudah bertanding hebat dengan wakil pertama ketua Pulau Api, Mukok yang berwajah kemerah-merahan dan berkalung rantai perak itu. Dan ketika di tempat lain jago-jago lembah es juga sudah bertanding dengan lawan mereka yang imbang, Suwi Keng Sudah menghadapi si lem menggantikan adiknya Yolin maka sumoy dari Tio Leng itu bertarung seru dengan tokoh nomor 3 dari Pulau Api. Tio Leng, tokoh nomor 2 sudah menghadapi Bu Kok yang juga tokoh nomor 2 dari Pulau Api. Tokoh nomor 1 yakni Seng Ketua sendiri sudah bertanding hebat di puncak gunung kelima. Para wakil mereka sudah bertanding tak kalah seru di bawah. Dan karena masing-masing sudah mendapat lawan setimpal dan gadis baju merah atau Yolin itu bebas dari tekanan si lem, tokoh nomor 3 dari Pulau Api karena encinya maju mementak menghadapi laki-laki berpakaian indah itu maka gadis ini meluncur dan melabrak ke bawah. Dia merupakan tokoh sisa yang tak mendapat lawan. Tiga tokoh Pulau Api telah saling berhadapan dengan tiga tokoh lembah, yakni ketua dan dua wakilnya yang bertanding di gunung nomor 5 dan 4 itu. Maka ketika dia bebas dari tekanan si lem karena sucinya Suwi Keng Sudah menghadapi tokoh Pulau Api itu, gadis ini berkelebat dan mencari lawan maka kebetulan. Yang paling dekat adalah Yang Teg, murid utama Pulau Api. Pemuda tinggi besar itu bertanding hebat dengan Wihang, gadis baju kuning. Mereka imbang karena masing-masing adalah murid utama dari tempat mereka. Baik Yang Teg maupun Wihang saling desak-mendesak. Bu Kek Keng bertemu Giam Lui Chiang dan karena masing-masing mencapai taraf yang sama dari ilmu mereka maka pertandingan dua anak muda ini hebat dan menegangkan. Berapa kali keduanya terlempar dan terhuyung. Maka ketika Yolin tiba-tiba masuk dan gadis baju merah itu tiada lawan, dia di atas Yang Teg tapi seusap di bawah si lem tokoh nomor 3 maka begitu menyerbu Yang Teg pun terjengkang. Wihang, terlampau lama kau menghadapi lawanmu ini. Biarku bantu, dan kita bunuh pemuda Jahanam ini des. Yang Teg berteriak dan terlempar terguling-guling. Dia sedang menghadapi serangan Wihang ketika tiba-tiba saja gadis baju merah itu berkelebat. Tamparan atau pukulan Bu Kek Kangnya tentu saja jauh lebih hebat daripada Wihang. Maka ketika pemuda itu berteriak dan terlempar bergulingan, Wihang mengejar dan menyusuli dengan pukulan lagi. Maka pemuda tinggi besar dari Pulau Api itu mengeluh, mengelak dan menangkis. Tapi gadis baju merah datang lagi. Yolin atau gadis ini memang benci kepada Yang Teg. Pemuda itu memperkosa HW Aseng murid lembah es. Maka ketika gadis itu menghajar lawan dan Yang Teg terbanting lagi dengan muka pucat. Maka pemuda itu jatuh bangun tak mampu membalas, mengeluh dan memaki lawan. Namun gadis baju merah tak peduli. Dia memang bergerak bebas untuk mencari lawan baru, terutama lawan yang berbahaya bagi murid-murid lembah es. Masih banyak terdapat pertandingan lain dan inilah untungnya penghuni lembah. Karena mereka memiliki kelebihan seorang tokoh yang dapat bergerak dan menyerang orang-orang Pulau Api. Tapi ketika Yang Teg bergulingan ke sana-sini dan mengeluh mencari perlindungan tiba-tiba pemuda ini berteriak kepada Santek si gila yang liai, yang waktu itu tertawa-tawa di kepung para. Murid lembah es yang tentu saja tak dapat menandingi. Santai hiap, bantu aku. Tolong, aku dikeroyok dua wanita curang. Si gila itu menoleh. Pertandingan memang berlangsung seru namun jarak satu dengan yang lain sesungguhnya tidak terlalu jauh. Mulai gunung pertama sampai gunung kelima di mana ledakan-ledakan Bukekeng bertemu Giamluic yang cukup menggetarkan. Masing-masing dapat melihat kalau yang lain minta tolong. Maka ketika Yang Teg bergulingan lagi menerima Bukekeng yang dasyat, tak sanggup menghadapi dua wanita sekaligus. Maka Santek yang memang diminta bantuannya untuk menolong Pulau Api tiba-tiba terkekeh dan mendorong empat puluh murid lembah es yang mengeroyok. Hehehe, kau lemah, Yang Teg. Tolol. Kenapa bingung menghadapi dua gadis lawanmu ini? Lihat, mereka kulempar ke atas des dan... Im Kantai Lek Keng yang meluncur dari tangan pemuda itu tiba-tiba menghantam kepungan. Menerobos ke arah Yolin dan Wui Hong. Dua gadis itu terkejut sementara anak-anak murid terpakik. Mereka terdorong dan terlempar oleh hawa pukulan Im Kantai Lek Keng ini. Hawa panas dari sigela itu amat dasyat dan tentu saja mereka tak kuat. Maka ketika mereka terlempar ke kiri kanan sementara Im Kantai Lek Keng masih terus menyambaru Ihang dan gadis baju merah, menangkis bukek Keng yang menghajar Yang Teg. Maka dua gadis itu mengeluh dan terlempar ke udara. Santek memang terlampau dasyat dan Lolin gadis baju merah sudah merasakan. Tadi gadis itu juga menusuk sigila itu tapi pedangnya patah. Santek tertawa-tawa namun untunglah anak-anak murid mengeroyok. Yolin akhirnya berhadapan dengan tokoh pulau api nomor tiga tapi kemudian digantikan encinya Sui Keng, bebas dan menghajar Yang Teg namun sigila itu dipanggil. Yang Teg memang melakukan yang tepat. Dan ketika pemuda itu meloncat bangun sementara sigila tertawa-tawa mengejar Yolin, gadis baju merah itu pucat maka Yolin mengelak dan menangkis mendapat serangan. Bertubi-tubi. Wihang sudah dihadapi Yang Teg lagi dan murid utama pulau api itu tertawa bergelak. Timbul semangatnya untuk membalas, Wihang diejek. Dan ketika di sana gadis baju merah itu kewalahan menghadapi Santek, sigila melancarkan pukulan-pukulan Imkan Tai Lek Keng. Maka Yolin membentak menyuruh para murid membantu. Bunuh sigila ini. Keroyok sampai mampus. Para murid menerjang lagi. Yolin adalah tokoh nomor empat dan kedudukannya di situ cukup tinggi. Dan ketika Santek kembali dikeroyok puluhan gadis lembah maka Yolin berjungkir balik dan melesat ke arah Yang Teg. Wihang, Jahanam ini beraninya kalau minta bantuan. Cabut pedangmu, dan bunuh dia. Yang Teg terkejut. Gadis baju merah itu datang lagi setelah meninggalkan Santek yang dikeroyok puluhan wanita cantik. Dia baru saja bersenang diri karena berhadapan lagi dengan lawannya satu lawan satu. Maka ketika lawan bertambah seorang dan gadis itu masih di atas Sui Hong. Ia pucat maka ia melempar tubuh, berguling ketika Bu Kek Keng menyambar. San Ngu Hiong, tolong Santek terbelalak. Ia melotot melihat Yolin meninggalkannya berjungkir balik, kembali menyerang Yang Teg. Maka ketika tiba-tiba pemuda itu berteriak lagi dan ia membentak maka lima puluh murid disapu roboh dan si gelah itu mengejar Yolin Hi, kau. Tak boleh kau mengganggu Yang Teg, Nona. Biarkan ia bertempur dengan kekasihnya sendiri karena Yang Teg sudah memberitahu aku bahwa ia ingin main-main dengan temanmu si baju kuning itu. Yolin marah sekali. Ia mengelak dan menangkis Simkan Tai Lek Keng tapi lagi-lagi terlempar. Diam-diam gadis ini terkejut karena ilmu yang dimiliki itu jauh di atas tokoh nomor tiga dari Pulau Api, bahkan agaknya masih sedikit di atas Seng Ketua, tokoh atau orang nomor satu Pulau Api. Maka ketika ia melengking dan membentak mengelak sebuah serangan lagi, Im. Kan Tai Lek Keng menyambar samping tubuhnya maka gadis ini berseru agar murid-murid lembah es menyerang lagi, ia melompat dan menerjang jangtek, menibiarkan si gila itu dikeroyok anak buahnya. Tapi Santek tertawa tergelak-gelak. Pemuda ini tak mau lagi melayani anak-anak murid karena ia menghibas dan merobohkan mereka itu. Belum mereka datang ia pun sudah melepas pukulan panasnya itu hingga gadis-gadis lembah es tak kuat, siapa yang coba memaksa hangus terbakar. Dan ketika semua ini membuat ia mampu mendekati lawan, gadis baju merah itu kebuahkan akhirnya satu pukulan Im Kan Tai Lek Keng mengenai pundaknya. Haha, tak boleh kau mengganggu yang tek, Nona. Sudah ku bilang biarkan ia bersama kekasihnya dan mari kau main-main denganku. Des! Yolin mengeluh berjungkir balik lamarah dan panas sekali oleh kata-kata ini. Wihang bawahannya itu dianggap kekasih piang tek. Mana ia sudi. Namun karena si gelak itu. Benar-benar liai dan yang tek tertawa bergelak, maju dan kembali menghadapi lawan maka pemuda itu berseru biayarlah Santek mendapatkan gadis baju merah itu. Haha, dan kau boleh tangkap dan robohkan lawanmu itu. Jangan segan-segan merobohkan gadis-gadis lembah es, San Nghyong. Kau tangkaplah gadis baju merah itu dan nikmati kemesraan bersamanya. Gadis-gadis lembah es semuanya masih perawan. Ih haha, aku tidak mau, aku paling takut berdekatan dengan wanita yang tek. Mereka bisa menggigit dan mencakar aku seperti kucing. Tidak, tidak aku tak mau seperti kau dan hanya ingin membuat gadis ini takluk dan roboh mengakui kelihayanku. Haha, si gelak itu yang mendesak dan mendorong-dorongkan LM kantai lekangnya akhirnya membuat gadis baju merah jatuh bangun, cop bertahan dengan bukekengnya namun kalah kuat. Tingkat kepandainya memang kalah dengan si gelak ini. Bukkekeng yang dimiliki masih belum mampu menandingi. Im kantai lekeng yang dipunyai lawan. Maka ketika sekali lagi Santek mendorongkan lengannya dan gadis itu terbanting, melempar tubuh bergulingan mendadak yang tek yang gemas bahwa Santek tak segera melumpuhkan lawan tiba-tiba melompat dan menotok gadis yang sedang bergulingan itu. Terlalu berbahaya kalau Santek berlama-lama main-main dengan gadis baju merah ini. Tapi ketika ia bergerak dan siap menotokkan jari tangan, Wihang terkejut pemuda itu meninggalkan dirinya tiba-tiba berkelebat bayangan putih dan seruan pendek menangkis totokan ini. Yang tek, kau tak malu mengganggu wanita. Enya lah, dan jangan curang terhadap dosiocia ini. Plak dan si pemuda yang terbanting dan berteriak keras tiba-tiba sudah melihat bengan di situ, berdiri dan marah memandangnya dan Santek si gila pun berseru tertahan. Tentu saja ia mengenal bengan yang dulu bekas sutenya ini. Mereka sama-sama pernah menjadi murid poan jin poan kwei dan Santek tanpa heran, terkejut. Dan karena trauma masa lalu masih membekas di hatinya ketika dulu ia dihajar dan dipukul Tai Leong, ketika ia mencelakai bengan mendadak si gila itu celingukan ke sana kemari dan lari meninggalkan bengan. Menyangka Tai Leong atau wayahnya ada di situ. Hei, kau bengan. Celaka. Tentu kau bersama kakak atau ayahmu. Beng An tersenyum. Ia telah melihat suasana pertempuran dan yang harus ditolong pertama kali dulu ternyata adalah gadis baju merah ini. Menghadapi pepukulan-pukulan imkan Tai Leong Kang jelas gadis itu terdesak mundur. Murid-murid lembah es tak dapat mengeroyok Santek lagi karena bekas suhengnya itu mendorongkan tangan lebih hebat, membakar siapa yang datang mendekat dan karena itu bebas mengganggu Yolin dan ketika gadis itu bergulingan sementara Yang tek hendak menotoknya, kesempatan itu memang bagus maka ia tak dapat berdiam diri lagi dan berkelebat menolong gadis itu. Dan Yang tek, maupun semua anak-anak murid lembah terkejut. Kim Kong Chu, pemuda tinggi besar itu terkesiaplah terbelalak melihat Santek meninggalkan dirinya begitu melihat bengan. Tentu saja ia tak tahu peristiwa lama yang membekas di hati si gelah itu. Dan ketika ia terbelalak dan tertegun maka Ui Hang yang girang menyebut bengan tiba-tiba berkelebat dan menerjangnya, disusul oleh sorak dan pekik murid-murid lembah es yang merasa mendapat bantuan tangguh. Kehadiran pemuda ini membangkitkan semangat semua orang. Dan ketika pihak Pulau Api justru tergetar dan kaget oleh kehadiran pemuda itu, Bengan memang telah dikenal kehebatannya maka gadis baju merah yang tertegun dan sejenak bercahaya melihat bengan tiba-tiba menerjang dan berkelebat pula mengejar Yang tek, pemuda yang dibencinya itu. Tak ayal Yang tek lintang pukang dan dua adik seperguruannya yang bertanding tak jauh dari situ juga terkesiap. Siawok sedang bertempur hebat dengan Yewupio, gadis baju hijau. Sementara sutenya, Tan Bong, bertanding melawan gadis baju biru ingsim di mana masing-masing desak-mendesak dan pukul-memukul. Mereka imbang karena masing-masing memiliki tingkat yang sama. Di sini Bu Kek Kang maupun Giam Lui Chiang menghadapi lawan setanding. Maka begitu Bengan muncul dan pemuda ini sudah dikenal semua orang-orang Pulau Api, kontan saja mereka kaget dan buyar konsentrasinya maka Siawok maupun Tan Bong kena gempur sebuah serangan lawan yang membuat mereka terlempar. Insim menghantam putra tanpang cu itu sementara Yewupio menghantam Siawok. Murid nomor dua dan tiga dari masing-masing tempat ini saling tekan-menekan. Maka ketika satu di antaranya terguncang dan kaget melihat Bengan, tak pelak lagi lawan memasuki kesempatan itu maka dua pemuda ini bergulingan dan mereka mengeluh namun keduanya dapat melompat bangun dan pucat. Sute, Kim Kong Chu itu muncul lagilah ada di sini. Putri S12 koleksi kolektor Ebo Oh benar, tapi kita juga memiliki San. Siaw Hiap, Su Heng. Kemana ia? La lari, kaget melihat Kim Kong Chu itu ah, masa. Benar, dan lihat yang tek Su Heng, sutela dikejar-kejar Ui Hong dan Yew Sio Chia. Yang Su Heng berteriak-teriak. Dua pemuda itu tergetar. Yang tek, Su Heng mereka ternyata jatuh bangun menghadapi serangan Yew Sio Chia dan Ui Hong. Kini dua gadis itu dapat menghajar pemuda ini setelah Santek ketakutan melihat Bengan. Mereka juga tak tahu peristiwa lama tapi kagum bahwa Bengan mampu mengusir Santek. Hanya dengan kehadirannya saja pemuda itu mampu menghalau musuh kuat, padahal mereka jatuh bangun di bawah Santek. Maka ketika kesempatan ada dan mereka mengejar yang tek, pemuda tinggi besar itu berteriak-teriak memanggil Su Heng dan Susoknya maka di gunung. Nomor empat dan lima ini tanpa ngeu maupun sutenya menoleh. Keparat, apa yang terjadi? Kenapa kau berteriak-teriak, yang tek? Apa maumu? Tolong, oh aduh. Aku dikejar-kejar. Musuhku ini, Su Heng. Mereka curang mengeroyoku. Kim Kong Chu, bocah Shi Kim itu aduh, keparat dia datang, des dan dua pukulan bukekeng yang menghantam dan menghajar pemuda itu membuat yang tek terbanting dan bergulingan melapor burunya. Pemuda ini berteriak-teriak dan bukok, tokoh nomor dua pulau Wapi terbelalaklah bertanding hebat dengan Tio Leng dan masih belum melihat Bengan. Tapi ketika di bawah sana murid-murid pulau Wapi menjerit dan terlempar oleh bayangan putih yang berkelebatan bagai burung menyambar-nyambar, juga murid-murid lembah yang membuat murid atau anak buah mereka jatuh bangun. Dan maka Tan Bong dan Xiao Lok muncul, dikejar oleh gadis baju biru dan hijau. Su Siok, celaka. San Nghyong menghilang. Kim Kong Chu itu datang dan mengobrak abri kami. Benar, dan bocah keparat itu membantu musuh, Su Siok. Kalau tak ada dia kami tak akan kesukaran. Mana San Kong Chu itu? Dia pergi, lari. Agaknya pernah dihajar Kim Kong Chu itu dan ketakutan Des dan Xiao. Lok yang menghentikan kata-katanya dihantam Bu Kek Kang akhirnya mengeluh dan bergulingan. Tan Bong juga mengalami hal yang sama namun untung mereka merupakan pemuda-pemuda kuat yang berdaya tahan tinggi. Hanya Yang Tek yang kewalahan dihajar Ui Hang dan atasannya, gadis baju merah itu. Dan karena semua ini mengacau konsentrasi dan ketua maupun wakil ketua menjadi terganggu makap pukulan Tio Leng tepat mengenai pelipis lawannya sementara Bu Kek Kang yang dilancarkan Puteri S menghantam dada ketua Pulau Wapi. Aunggah keparat. Dua orang itu terlempar dan bergulingan. Untung, seperti juga murid-murid mereka yang tangguh dua tokoh ini juga memiliki daya tahan luar biasa. Biarpun hawa dingin menyambar membekukan tulang namun dia meluikan di tubuh mereka melindungi. Sinkang dua tokoh itu sudah begitu mendarah daging hingga otomatis melindungi tuannya. Maka ketika mereka meloncat bangun dan muka merah padam, ketua Pulau Wapi meledakan tangan maka api menyembur dari telapaknya membalas Puteri S. Han Weiling, Kau tak dapat merobohkan aku. Puteri S. tersenyum dingin. Ia tadi mendapat kesempatan dan memukul lawan cukup telak. Kalau bukan ketua Pulau Wapi ini tentu terkapar roboh. Tapi ketika lawan membalas dan mementak melepas Giam Lui Chiang, pukulan petir neraka itu berbahaya juga maka ia mengelak dan selanjutnya bertempur lagi. Aku, HMM, kau pun tak dapat merobohkan. Bukok tokoh nomor dua berseru keras. Ia pun sudah bergulingan meloncat bangun dan melepas pukulan. Lawan mengelak dan selanjutnya bertempur lagi. Tapi ketika Yang Tek berteriak-teriak dan mengganggil mereka, pemuda itu berlari ke arah suhu atau susyoknya maka tanpangcu maupun bukok geram. Melepas Giam Lui Chiang ke arah gadis baju merah maupun Ui Hang namun puteri es maupun wakilnya menangkis. Yolin diselamatkan majikannya sementara Ui Hang dilindungi Tio Leng. Dan ketika dua gadis itu mengejek dan mengejar Yang Tek, sesekali juga Tan Bong ataupun Siawok maka kedudukan orang-orang Pulau Api ini terdesak dan ketua maupun wakilnya menjadi marah. Namun saat itu si gila muncul. Santek, yang ketakutan dan lari mengira Tai Liong atau wayahnya di belakang Bengan buru-buru menyelamatkan diri. Ia menghilang dan sejenak menghindar, mau meninggalkan lembah tapi teringat teman. Temannya. Maka ketika Bengan berkelebatan di bawah dan ia naik ke atas maka ditemuinya dua tokoh Pulau Api itu untuk diajak pergi. Pangcu, Butai Hiap, Suteku Bengan muncul. Ia mengganggu acara. Mari pergi dan kita tinggalkan saja tempat ini. Heh! Bu Kok mementak dan tiba-tiba marah. Kau laki-laki macam apa, San Kongcu, masa ngacir sebelum kalah. Hayo bantu kami dulu dan tangkap Putri Es dan pembantu-pembantunya ini. Apa, kau berani main perintah dan menyuruh aku? Kurang ajar, ku minta kau baik-baik, Butai Hiap. Atau kau mampus dan biar aku pergi sendirian. Santek yang marah dibentak berukok tiba-tiba membalik dan berkelebat pergi. Si gelah ini ternyata punya perasaan juga dan dapat naik darah. Tapi ketika ia baru berkelebat beberapa meter tanpang cupun buru-buru memanggil, bujukannya lembut. San Siowiliap, tunggu dulu. Putri Es dan kawan-kawannya ini merendahkan kau. Mereka tak tahu imkan tailek kamu yang hebat. Coba bantu kami sedikit dan beri mereka pelajaran. Si gelah merendek. Santek memang gampang dibujuk dengan kata-kata halus daripada kasar. Dan karena ketua Pulau Wapi itu menggosok nadi kemarahannya dengan kata-kata menantang, uratnya panas terbakar tiba-tiba ia membalik dan menyerang Putri Es itu, lawan ketua Pulau Wapi. Apa? Ia merendahkan aku? Berani menantang imkan tailek akeng. Bagus, boleh kau rasakan pukulanku, Putri Es dan kau rupanya yang membuat tanpang cu penasaran. Api berkobar di kedua lengan si gelah itu, menembus kekuatan bukek keng dan hawa dingin di tempat itu tiba-tiba pecah di belah. Putri Es sedang menghadapi lawannya ketika si gelah itu menyerang. Ia terkejut. Dan ketika ia mengelak namun diburu, imkan tailek keng. Itu mengejarnya kemanapun ia pergi maka Putri ini menangkis tapi ia menjerit tertahan. Des, Putri itu terpental dan rejungkir balik ke atas. Ia berseru keras melihat betapa api di lengan pemuda itu tak padam bertemu bukek keng, tertawa dan si gila itu menerjangnya lagi dengan lebih seru. Kata-kata pang cu benar-benar menusuk kemarahannya. Dan ketika ketua Pulau Wapi juga berkelebat dan menyerang lawan maka Putri Es terkejut dan melengking, terpental dan rejungkir balik lagi dan selanjutnya ia dikeroyok dua. Tentu saja Seng Putri pucat dan marah. Ia baru kali itu berhadapan dengan Santek dan imkan tailek keng yang dipunyai pemuda ini hebatnya tak kalah dengan ketua Pulau Wapi. Bahkan, karena Giam Lui Chiang baru dikuasai delapan bagian oleh ketua Pulau Wapi itu sementara si gila ini tampaknya sudah mahir menguasai ilmunya maka pemuda itu justru lebih hebat dan berbahaya dibanding tanpang cu. Keparat, kau licik dan curang, tanpang cu. Kau rendah dan tak tahu malu. Kau telah memasukkan orang luar dalam permusuhan kita. Haha, kau pun memiliki Kim Kongo itu. Lihat ia menghajar anak-anak muridku, Weiling, kau pun memasukkan orang luar dan sudah melanggar kebiasaan. Lembah Es ternyata tidak suci lagi. Keparat, Jahana mulut kotor des. Dan Seng Puteri yang terlempar dan rejungkir balik menangkis serangan lagi akhirnya terdesak dan buko. Tokoh nomor dua terbahak-bahak. Haha, bagus, San Kongcu, bagus. Robohkan Puteri sombong itu dan setelah itu kita robohkan lawanku ini. Tio Leng Pucat melihat titik keadaan majikannya yang terancam. Ia membentak dan melengking menghantam tokoh nomor dua itu tapi bukok mengelak dan berkelit. Ada kesan menjaga waktu agar si gila datang membantu. Tapi karena dua tokoh itu melupakan yang tek, yang terbelalak dan dihajar Ui Hang maupun Yong. Sio Chia akhirnya pemuda ini menjerit ketika bukekeng menerpanya, dari kiri kanan. Aduh, tolong, suhu mati aku, krek pemuda itu berteriak dan terlempar, lupa atau dilupakan suhunya karena Seng Ketua sedang girang mendesak Puteri S. Bantuan santek benar-benar berharga hingga lawan terjepit. Dan ketika mereka sadar namun pemuda itu terbanting, pundaknya patah maka Ui Hang dan Yosio Chia berkelebat lagi dan menyambar tengkuk pemuda itu dengan tamparan bukekeng. Kali ini tak dapat dikelit dan pemuda itu terkulai, lehernya tertekuk namun ia masih dapat menggeliat. Yang tek memang pemuda kuat yang daya tahannya tinggi. Tapi ketika sesosok bayangan ramping berkelebat dan menusuk dada pemuda itu sebatang pedang menancap di jantung maka Yang tek tewas setelah sejenak melihat bahwa itu adalah H.W. Aseng, murid lembah es yang dulu diperkosanya. Yang tek, ajalmu tiba. Terimalah kematianmu krep. Pedang itu bergoyang-goyang dan tinggal di dada kiri memunkratkan darah segar. H.W. Aseng tahu-tahu berada di situ dan meninggalkan pertempuran lapun seperti murid-murid lain juga berjuang dan membela lembah es namun karena ia melihat datangnya Yang tek, pertempuran seru antara pemuda itu dengan Ui Hang maka diam-diam ia maju mundur dan menyelinap di arna pertempuran mendekati lawan yang dibencinya ini. Apalagi ketika Yusyo Chia mendesak dan membuat pemuda itu kalang kabut, lari dan akhirnya menaiki gunung kelima meminta pertolongan gurunya. Dan ketika ia menguntit dan kesempatan itu ada, pemuda ini roboh oleh tamparan bukek yang tak ampun lagi ia berkelebat menusukan pedangnya ke dada pemuda itu. Ketua dan wakil ketua Pulau Api sedang sibuk oleh kegembiraannya sendiri melihat munculnya santek, betapa sih gila itu maju dan mendesak putri es, lupa kepada muridnya dan barulah mereka terkejut ketika Yang tek tahu-tahu roboh, tertembus pedang H.W. Aseng, gadis yang dulu ditangkap di Pulau Api dan dipermainkan mereka. Maka ketika tiba-tiba ketua Pulau Api menjadi marah dan menggeram melepas pukulannya ke arah H.W. Aseng maka gadis itu berteriak dan terlempar roboh. Yolin terkejut dan menendang anggautannya itu menjauhi pertempuran. H.W. Aseng, pergilah. Jangan dekat di tempat ini. Gadis itu mengeluh dan terlempar lagi oleh tendangan Yusyo Chia. Pedangnya terlepas dan entah mencelat kemana. Namun ketika ia bangkit terhuyung dan melihat majikannya terdesak tiba-tiba ia lari turun gunung menjerit, memanggil Beng An. Kim Kong Chu, tolong. To Chu, majikan, dikeroyok manusia-manusia curang. Beng An menoleh. Ia terkejut oleh seruan itu dan sesungguhnya menunggu kesempatan untuk naik ke gunung. Ia melihat pertempuran Puteri S. dengan Ketua Pulau Wapi namun tak berani gegabah karena melihat mereka imbang. Waktu itu Santek belum munuh dan karena itu, Beng An membantu saja murid-murid lembah. Anggauta Pulau Wapi dijungkir balikan dan mereka yang tentu saja sudah mengenal kelihayan pemuda ini menjadi gentar. Dulu dikeroyok semua penghuni saja pemuda ini mampu bertahan. In mampu menandingi ketua dan tokoh-tokoh Pulau Wapi. Maka ketika Beng An melempar-lempar mereka dan pemuda itu menunggu kesempatan, pertempuran di atas gunung masih seimbang. Maka ia tak berani gegabah karena lancang membantu Puteri S. atau wakilnya bisa dianggap kinaan. Pantang bagi tokoh-tokoh besar untuk dibantu sebelum terdesak. Mereka bisa tersinggung dan marah. Maka ketika Hwa Aseng tiba-tiba berteriak dan suara gadis itu melengking tinggi, Beng An terkejut. Maka dilihatnya bekas Suhengnya itu mengeroyok Seng Puteri. Suheng, kau tak boleh curang. Beng An berkelebat dan melakukan bentakan mengguntur. Suaranya diisi hikang penuh tenaga hingga puluhan lawan mencelat. Getar suara pemuda itu bagai aum singa marah. Hawa suaranya itu mampu mengangkat dan melempar murid-murid gulau api. Lalu ketika mereka berteriak dan roboh terguling-guling, tak kuat jantung mereka menerima suara beng An. Maka pemuda itu sendiri sudah melesat dan tau-tau di atas gunung, menampar dan ping imkeng menangkis simkan tai lek keng. Saat itu Santek tertawa-tawa mendesak Puteri S, tanpa ngeu juga bergerak dan siap merobohkan majikan lembah S itu. Keadaan memang berbahaya, bagi Seng Puteri. Tapi begitu beng An datang dan tubuhnya yang berkelebat dari bawah gunung menyambar seperti burung beringas, cepat luar biasa dan tau-tau menerima imkan tai lek keng. Maka sambaran hawa dinginnya membekukan tulang dan Santek yang sedang tertawa-tawa menghantam Puteri itu terdorong roboh. Bres beng An sudah di tengah-tengah dua orang ini. Ketua Pulau Api terkejut dan Puteri S juga tampak heran. Beng An tadi dijebloskan ke sumur hukuman namun kini tiba-tiba keluar. Seng Puteri kagum dan pancaran matanya itu tak dapat disembunyikan lagi. Beng An tergetar dan membalas senyum. Dua pasang metu kembali beradu namun Beng An berseru meminta maaf menyerang suhengnya lagi. Dia tak ingin mencampuri pertempuran Puteri S kalau lawan tak berfermain curang, mengeroyok. Dan karena ia juga tak enak dengan ketua Pulau Api yang dulu bersikap ksatia, betapapun lelaki itu gagah dalam pandangannya maka bekas suhengnya itulah yang diserang dan dihalangi. Santek terkejut dan menangkis dan si gelah itu memaki-maki. Dan karena Beng An tahu kelemahan suhengnya ini maka gertakam pun menyambar. Suheng, ayah dan liongko menunggumu. Kau akan ditangkap dan diikat kalau tidak cepat-cepat meninggalkan tempat ini. Hayo kau pergi atau ayah dan liongko ku panggil. Keparat, bocah kurang ajar kau mengganggu dan mengacau kesenanganku, Beng An. Kau dari dulu selalu merusak acaraku. Hih, kau harus kupukul dulu dan biar setelah itu aku lari desplak. Im Kan Tai Lek Kang menangkis pukulan dingin Ping Im Kang dan Beng An ganti terdorong. Suhengnya sekarang sudah memusatkan perhatian dan menemukan kekuatan. Tapi karena ia mengancam dengan nama ayah dan kakaknya, dua orang itu memang paling ditakuti si gila. Maka Beng An sengaja mengurangi tenaganya hingga pukulan santek membuatnya terhuyung-huyung. Suhengnya itu senang dan terkekeh-kekeh, lupa kepada putri es dan kini menyerangnya lagi. Dan ketika untuk kedua kali Beng An dihajar dan jatuh terpelanting, ia sengaja membuat senang Suhengnya. Maka Beng An membentak lagi. Cukup, jangan membuat tayah atau kakakku marah, Suheng. Atau kupanggil mereka kalau kau masih menyerangku lagi des-des. Dan Beng An yang terguling-guling dihantam Im Kan Tai Lek Kang akhirnya membuat si gila puas dan tertawa-tawa. Beng An bergulingan meloncat bangun dan saat itu Suhengnya berkelebat pergi. Si gila takut ancaman Beng An, terutama kakaknya Tai Leong yang gagah. Perkasa itu. Dan karena tiga kali ia membuat Beng An jatuh bangun, tak tahu bahwa Beng An tak bersungguh-sungguh melawannya. Maka kepergian si gila itu mengejutkan Tan Pang Cu dan Bu Kok, juga si lem tokoh nomor tiga. Hei, kau mau kemana, San Leong? Hajar dulu lawanmu itu atau bantu kami menangkap putri es. Hehehe, di sini banyak orang-orang gila. Suteku itu dan ayah atau kakaknya berada di sini, Pang Cu, melawampun tak mungkin menang. Ayo kembali saja atau kalian malah roboh. Ketua Pulau Wapi dan dua sutennya pucat. Mereka baru saja mengharap kemenangan setelah Santek muncul di situ. Dengan adanya si gila ini mereka dapat mendesak putri es majikan lembah yang amat lihai itu jelas terkejut. Im Kan Tai Lek Kang yang dipunyai si gila memang luar biasa. Tan Pang Cu sendiri mengakui bahwa Giam Lui Chiang yang dimilikinya kalah hebat, bukan karena ilmunya rendah melainkan karena penguasaan Giam Lui Chiang baru dikuasainya delapan bagian. Maka ketika, tiba-tiba pemuda itu meninggalkan mereka sementara Beng An terlihat jatuh bangun dihajar Im Kan Tai Lek Kang, tak tahu bahwa pemuda itu pun hanya berpura-pura agar suhengnya senang. Maka ketika ancaman dua nama ini membuat kecilnya li si gila tak pelak lagi tanpa angcu dan sutenya berubah. Beng An sudah diketahui kehebatannya dan pemuda itu masih di atas mereka. Hanya Santek itulah yang dapat menaklukkan pernuda ini namun celakanya si gila pergi. Dan karena mereka sudah mulai mendengar akan nama Kim Mou Eng atau pendekar rambut emas, juga Tai Leong Si Raja Wali Merah maka mendengar dua nama itu disebut-sebut dan Santek tampak jerih. Mereka tak mungkin berlama-lama lagi maka ketua Pulau Api tiba-tiba membentak dan melancarkan serangan dasyat. Han Mei Ling, kau ternyata menyembunyikan lelaki-lelaki asing di lembah es kau curang, tak suci lagi. Terimalah Giam Lui Chiangku dan kelak kita bertemu lagi siut. Pukulan api merah menyambar dasyat. Giam. Lui Chiang dikerahkan sepenuh tenaga oleh ketua Pulau Api itu karena ketua ini marah sekali mengira lembah es benar-benar diisi orang-orang luar. Tan Pangco mengira bahwa Bengan dan ayah atau kakaknya benar-benar di situ. Maka ketika ia melepas kemarahan dengan mengerahkan segenap tenaga, sutenya Bukok juga menghantam Tio Leng dengan kecewa dan penuh kegusaran maka Puteri Es maupun wakilnya ini tak berani main-main. Puteri Es baru saja terlepas dari himpitan Santek dan itu melegakannya. Tanpa Bengan tak mungkin itu terjadi. Maka ketika ia membentak dan balas memakil lawan, Tio Leng juga melengking menyambut pukulan Bukok. Maka di sana Sui Keng juga menerima hantaman Silem karena tokoh nomor tiga dari Pulau Api itu juga marah dan mengerti maksud kata-kata ketuanya. Belar Cessah. Api dan es tiba-tiba bertemu. Suaranya mula-mula dasyat namun diredam oleh pukulan Bukok Keng maka pukulan tanpa kutub itu membungkam jelatan api merah dari Giam Lui. Ciang. Enam tubuh terlempar di udara dan siapapun yang melihat tentu pucat. Suara pertemuan dua tenaga sakti itu mendirikan bulu Roma. Puncak gunung seakan roboh dan kilatan api yang menyembur ke atas pun terasa mengerikan. Tapi ketika padam dan hancur oleh Bukok Keng, asap putih dan merah sama-sama membubung ke atas maka ketika dua asap itu lenyap ternyata tanpa pangcu maupun dua sutenya lenyap. Beng An melihat tiga tokoh Pulau Api itu berjungkir balik melempar sisa benturan. Puteri S. dan Tio Leng serta sumoinya juga melakukan hal yang sama. Masing-masing terpental oleh dasyatnya benturan itu. Dan ketika di sana para murid juga berteriak dan terpelanting roboh, suara di atas gunung sungguh menggetarkan maka tiga bayangan berkelebat dan terbang meninggalkan pertempuran dan orang-orang Pulau Api disambar teman-temannya dan Tan Bong maupun S. Yau Lok menyambar mayat yang teg. Suheng mereka itu tewas dan gerakan para suhu ataupun susok mengisyaratkan lari. Mereka bergerak dan mengikuti tetua mereka pula. Dan ketika asap di atas gunung benar-benar bersih dan puteri S. tampak mengebutkan ujung bajunya yang terbakar, di sana Tio Leng maupun Sui Keng juga terhuyung menegakkan tubuh maka bengan kagum dan sekali lagi memuji kepandayan orang-orang lembah S. ini, para wanita yang gagah dan sakti. Namun sebelum ia berbicara atau apa maka para murid di bawah berkelebatan ke atas dan H. W. A. Seng, gadis lembah S. yang pertama kali dikenalnya maju berlutut, wajahnya berseri-seri. Kim Kong Chu, terima kasih. Kau telah menyelamatkan To Chu. Benar, yang lain tiba-tiba berseru, maju dan sudah berlutut mengerubungi dirinya. Kau telah menyelamatkan To Chu, Kong Chu, dan juga menyelamatkan kami semua. Lembah S. terhindar dari petaka setelah kau datang. Hektometer, Beng An Kikuk, bergerak dan menyuruh bangun gadis-gadis cantik itu. Perkataan kalian terlalu berlebihan, para Cici. Tanpa aku pun To Chu kalian masih mampu menghadapi musuh. Tanpang Chu dapat dihadapinya dan tanpa aku majikan kalian luar biasa. Bangunlah, aku datang secara tak sengaja. Tapi bayangan merah berkelebat. Tidak, mereka benar, Kong Chu. Tanpa kasih gila itu tak dapat kami hadapi. Kau telah menolong kami, juga To Chu. Biarlah aku mengaturkan hormat dan terima kasih setinggi-tingginya. Beng An terkejut. Yolin, gadis baju merah itu tau-tau berlutut di depannya dan mencium kakinya. Tentu saja ia kaget dan menarik kakinya itu. Tapi ketika dua bayangan lain berkelebat dan itulah Tio Leng dan Sui Keng, dua gadis tokoh-tokoh lembah maka Beng An meledakan tangannya mengeluarkan peksi ansut dan menghilang. Tio Syo Chia dan Wan Syo Chia itu pun berlutut dan hendak mencium ujung kakinya. Hei, gila. Aku tak mau mendapat hormat berlebihan, Tio Cici. Bangun dan jangan membuat aku jengah. Semua terkejut. Asap putih meledak dan Beng An lenyap. Itulah peksi ansut yang dikerahkan pemuda ini untuk menolak gadis-gadis itu. Beng An tak mau menerima rasa terima kasih yang berlebihan itu. Tio Leng dan saudara-saudaranya terisak. Mereka dilanda keharuan dan rasa girang. Maka ketika Beng An lenyap dan pemuda itu tak tampak di situ lagi, hanya puteri es yang tiba-tiba mendengus dan meledakan ikat pinggangnya maka ratu atau puteri itu dapat melihat Beng An. Seng Ratu lenyap di balik kesaktian sabuk harumnya. Kim Beng An, kau memang patut mendapat terima kasih dari anak buahku. Tapi keluarlah, kau pun harus menerima teguran. Beng An tersenyum dan melenyapkan lagi peksi ansutnya. Dia mendapat tandingan dan sesungguhnya puteri ini memang hebat. Kalaupun Santek dapat mengeroyok puteri ini namun kalau Seng puteri mempergunakan sabuk harumnya itu belum tentu Santek dapat mendesaknya. Suhengnya tak memiliki segala macam sihir dan ilmu silatnya benar-benar murni. Kepandayan biasa, bukan segala macam ilmu batin atau kesaktian sihir. Maka ketika ia muncul lagi namun mengerutkan kening mendengar itu, para murid lembah juga terkejut mendengar kata-kata majikannya maka Beng An buru-buru menjura dan bertanya. Maaf, apa yang telah kulakukan, cucu. Kesalahan apa yang ku perbuat hingga pantas mendapat teguran. Kalau tentang kedatanganku ini maka terus terang aku tak sengaja, aku telah memberitahumu. Dan untuk kelancangan ini barangkali memang benar aku harus minta maaf. Bukan itu Seng puteri membentak. Kau mempermalukan dan menghina kami Kim Kong Chu. Bagaimana jawabmu tentang tuduhan ketua Pulau Wapi bahwa kami wanita-wanita lembah es menyembunyikan lelaki selain dirimu? Apa jawabmu? Beng An terkejut. Tiba-tiba ia sadar dan ingat akan gertaknya kepada Suhengnya tadi, bahwa ayah dan kakaknya siap menangkap pemuda itu kalau tidak pergi meninggalkan pertempuran. Santek menjadi takut dan si gila melarikan diri. Ini sebenarnya hanya gertak sambal belaka tapi tanpangcu dan lain-lainnya tadi menangkap sebagai suatu kesungguhan. Mereka mengira bahwa ayah dan kakaknya benar-benar ada di situ. Maka ketika ia geli dan tak tahu bahwa ratu es benar-benar marah, lembah es bisa tercemar dan ternoda kesuciannya maka Beng An tertawa geli menerangkan. Tocu, aku tadi hanya main-main. Ketahuilah, bekas Suhengku tadi paling takut kalau mendengar ayah terutama kakakku ada di sini. Ia pernah dihajar, tunggang-langgang. Dan karena aku tak ingin ia berlama-lama di sini, mengganggu kalian maka ia ku takut-takuti dan ku suruh pergi. Betapapun ia amat liai dan berat bagiku kalau harus bertanding. Aku dan dia hampir imbang, kami masing-masing harus mengadu jiwa kalau ingin satu di antaranya roboh. Tapi kau tak tahu bahwa kata-katamu amat menyakitkan kami. Heh, ketahuilah, Kim. Beng An. Lembah es selama ini tak pernah dijamah laki-laki dan suci baik penghuni maupun tempatnya. Tapi kau membuat cemar. Kutuk juga telah kami terima. Tanggung jawab apalagi yang dapat kau berikan kalau bukan hukuman mati. Beng An dan para penghuni menjerit keras. Ratu es, yang marah dan berapi-api menuding Beng An tiba-tiba menutup kata-katanya dengan satu tamparan maut. Ratu tidak bergerak dari tempatnya namun jari tahu-tahu melesat cepat, begitu cepat hingga sudah di depan hidung Beng An. Dan ketika pemuda ini mengelak namun seng Ratu bergerak, kini tubuh semampai itu mengejar dengan kecepatan luar biasa maka Beng An menangkis otomatis dan Plak! Beng An terbanting. Lalu ketika ia berteriak dan bergulingan meloncat bangun ternyata puteri es berkelebat dan membayangi, tak memberi ampun dan dua-tiga pukulan lagi mengenai Beng An. Pemuda ini bingung sementara para murid menjerit. Mereka pucat tapi ketika Beng An terbanting sekali lagi. Dan jelas pemuda itu tak berniat melawan, hanya melindungi diri maka Tio Leng dan Sui Keng tiba-tiba berkelebat ke depan, disusul oleh Yolin gadis baju merah. Tocu, berhenti. Maafkan Kim Kong Cu tak ada yang dimaafkan seng Ratu. Membentak dan terus mengejar pemuda ini, kali ini sabuknya dicabut dan meledak menyambar. Lah harus mati, Tio Cici. Atau aku menanggung dosa di depan arwah leluhur Red Plak. Beng An menyambut dan menangkap ujung sabuk, mengeluh tapi ujung sabuk itu robek. Robekannya di tangan Beng An. Dan ketika Beng An bergulingan menjauh namun dengan sisa sabuknya puteri itu melancarkan serangan terakhir maka tiga gadis itu berkelebat dan menangkis serangan cucu mereka, serem tak berseru. Maafkan dia. Biarlah kau membunuh kami dan kami penggantinya, des-des dan mereka yang terbanting dan mengeluh bergulingan ternyata menyelamatkan Beng An karena Ratu mereka tergetar dan terdorong. Kaget membelalakan Matu dan semua murid tiba-tiba menjadi pucat. Baru kali itu ada murid melawan, hukumannya bisa mampus. Tapi ketika tiga gadis itu berlutut dan terisak melindungi Beng An, masing-masing dengan wajah gemetar maka Tio Leng, wakil tertua berkata, suaranya tersendat-sendat. Tocu ampunkan kami. Tapi, tapi kami bukan bermaksud membangkang. Kami hendak mengingatkan bahwa betapapun Kim Kong Chu telah menyelamatkan kita semua. Dia bersalah, tapi tidak disengaja. Harap Tocu maafkan dia karena betapapun ada aturan partai yang menyebutkan bahwa laki-laki yang menyelamatkan lembah es dapat dianggap keluarga sendiri dalam keadaan darurat. Benar, Sui Kang juga berkata, tangisnya tersendat. Ada aturan khusus peninggalan nenek moyang yang tak boleh dilupakan, Tocu. Bahwa laki-laki yang dua kali menyelamatkan murid atau penghuni lembah es tak boleh dianggap musuh lagi. Dia sudah dianggap keluarga. Dan dan kalau sampai tiga kali maka. Laki-laki itu berhak menjadi suami di sini. Puteri es mengeluarkan jerit tertahan. Dia terbelalak dan merah pada mendengar kata-kata dua pembantunya ini sementara murid-murid yang lain mengangguk dan bersinar-sinar. Beng An telah dua kali menolong lembah es meskipun yang pertama hanya bersifat perorangan, menyelamatkan HW Aseng dari cengkeraman orang-orang Pulau Api. Dan karena pertolongan kedua lebih bersifat luas, menolong atau menyelamatkan semua penghuni maka mereka setuju dan teringat bahwa di partai memang ada aturan khusus yang bersifat luar biasa, yakni bila ada seorang laki-laki sampai menolong murid atau penghuni dua kali berturut-turut maka lelaki atau orang ini tak boleh dimusuhi. Untuk ketiga kalinya dia bahkan boleh menjadi suami. Ini aturan khusus dalam keadaan iuar biasa. Dan karena Kim Kong Chu itu telah menolong dua kali, Jadliya dapat dianggap keluarga maka tak seharusnya dia dimusuhi apalagi dibunuh. Peraturan ini telah berjalan. Ratusan tahun dan selama ini baru ada seorang saja yang menjadi pelaku. Setelah itu tak ada lagi orang-orang lain yang dapat dianggap keluarga. Beng An adalah orang kedua. Maka ketika semua mengangguk-angguk dan ratu tampak gemetar, menggigil dan merah pada maka tiba-tiba ia mengeluh dan membalikan tubuhnya, berkelebat lenyap. Baik, omonganmu beralasan, Tio Cici tapi betapapun aku tak suka pemuda itu berbohong. Dia mencemarkan kita, menoreh arang buruk. Aku tak mau bertemu lagi dan terserah kalian bagaimana dengan Kim Kong Chu itu. Tio Leng dan dua adiknya bangkit berdiri. Mereka memanggil namun Seng Majikan tak mati menoleh. Dan ketika ratu lenyap namun tiga gadis ini berseri maka mereka menghadapi Beng An yang menarik nafas dalam-dalam mulai mengenal tabiat aneh ratu es itu. Kong Chu, kau selamat. Kau sudah bukan orang luar lagi bagi kami. Kau telah dua kali menolong kami dan yang terakhir ini membuat. Kau berhak dianggap sebagai keluarga. Terimalah hormat dan penghargaan kami, Kong Chu, tapi maaf bahwa Tio Cici tak mau menemuimu. Tiga gadis itu berlutut dan Beng An terharu. Cepat dia menarik bangun dan tertawa getir. Lalu ketika dia memandang kepergian puteri S tadi Beng An berkata duka. Tio Cici, tidak aku sangka bahwa omonganku tadi melukai hati tocu kalian. Aku tak sengaja. Aku hanya tak ingin banyak berjatuhan korban lagi. Aku telah dianggap keluarga lembah S, terima kasih besar. Tapi karena tocu kalian tak senang kepadaku biarlah aku pergi dan sungguh matiku katakan kepada kalian bahwa kedatanganku kali ini tak ku sengaja. Aku bertemu orang-orang jahat itu di tengah jalan, curiga dan mengikuti. Dan karena mereka kesini maka aku ikut kesini hingga semua peristiwa itu. Aku sekarang akan kembali dan percayalah tak ada setitik niat pun menyinggung atau menimbulkan kemarahan kalian dan mendorong tiga gadis itu minggir Beng An siap. Berkelebat dan pergi. Namun Sui Keng tiba-tiba menahan. Kongcu, belum ada tanda khusus yang menyebutkan kau keluarga lembah S kau berhak menerima itu. Hektometer, menerima apa? Ini dan ketika gadis itu mencabut dan mengeluarkan sesuatu ternyata ia menyerahkan sebatang pedang pendek yang dingin terbuat dari salju. Beng An tertegun tapi dia menerima, tersenyum dan melihat bahwa itu adalah pedang aneh yang amat kuat. Lalu ketika dia memeriksa dan mengamat-amati maka gadis itu pun menerangkan. Ini adalah pekswat kiam, pedang salju, yang khusus bikinan kami. Seharusnya kau menerima langsung dari tocu. Milik tocu lebih ampuh. Tapi karena tocu sedang tak senang sementara kau harus menerima tanda biarlah kau menerima dulu ini kelak dapat ditukar secara resmi. Aku tak dapat berbuat apa-apa selain ini. Harap kongcu simpan baik-baik karena meskipun tak berharga tapi pedang itu tak kalah dengan pedang yang lain dan sanggup memotong putus besi setebal apapun. Beng An mengangguk-angguk. Sekali lagi ia menarik napas dalam dan tersenyum pahit. Nyata, penghuni lembah es ini sebenarnya baik. Hanya karena dendam lama saja mereka jadi beku dan dingin terhadap orang luar, khususnya lelaki. Maka ketika kini mereka pun ternyata dapat bersikap hangat kepadanya, tahu budi dan terima kasih. Tiba-tiba Beng An pun terharu dan menyimpan pedang itu kebalik bajunya. Baiklah, terima kasih, Wan Cici. Tapi maaf bahwa aku harus pergi. Beng An membalik dan terdengar seruan-seruan kaget. Pemuda itu tahu-tahu lenyap karena sudah meluncur di bawah gunung. Pakaian putihnya berkibar dan para murid kehilangan. Tapi sebelum pemuda itu lenyap di kaki gunung terdengar seruan tioleng. Kongcu, kau boleh datang kapan dan di mana kau suka. Tapi jangan bawa orang lain kalau dia itu laki-laki. Beng An menoleh dan melambaikan tangan. Dia tak menjawab karena perasaannya sedang getir. Mungkin dia tidak akan datang lagi ke situ. Tocu lembah amat marah kepadanya. Dan ketika ia benar-benar lenyap dan hilang di balik gunung maka Beng An bersiap untuk kembali dan berkumpul dengan ayah ibunya, jauh di luar tembok di padang rumput luas. Pasangan keluarga itu tampak bahagia. Empat orang dewasa sedang memperhatikan dan bermin-main dengan seorang anak lelaki lucu sekitar 4 tahun. Dua di antara mereka tertawa dan terkekeh-kekeh sementara dua yang lain tersenyum dan cukup menahan tawa. Satu di antara dua yang terakhir ini adalah seorang wanita berusia sekitar 51 tahun. Namun, wajahnya masih cantik meskipun bayang-bayang ketuan An mulai nampak. Jelas dulunya wanita ini cantik jelita sementara laki-laki di sampingnya, seorang pria 55 tahun duduk bersila. Dengan rambutnya yang panjang keemasan dibiarkan terurai di belakang pundak, mengkilap dan berseri-seri seperti wajahnya yang saat itu juga berbahagia dan berseri memandang bocah lucu itu. Namun ketika desah panjang terdengar dari mulut si wanita di sebelahnya dan betapa wanita itu tiba-tiba menahan isak, semua terkejut maka laki-laki berambut keemasan itu menoleh. Niocu, ada apa? Tanda petik. Hektometer, tidak. Tak ada apa-apa. Wanita itu menjawab dan coba mengelak. Ia melengos namun suaminya, pria itu tiba-tiba menekan pundaknya. Dan ketika dua pasang metu beradu dan wanita setengah baya itu tiba-tiba menangis maka terkejutlah dua yang lain yang merupakan orang-orang muda yung gagah dan cakep. Bun Tiong, ayomen kuda-kudaan di luar satu di antara orang-orang muda ini, wanita cantik jelita dengan hidung mancung dan metu kebiru-biruan berseru menyambar bocah lelaki itu. Dia berkelebat keluar membawa anak itu menjauhi dua orang tua yang rupanya lagi. Bersedih. Pemuda di sebelahnya, yang bermantel merah dan mendapat isyarat pria lima puluhan itu juga bergerak dan lenyap keluar. Lalu ketika dua anak muda itu tak ada di dalam lagi dan nyonya itu sesengguhkan maka pria berambut emas itu memeluk dan mengusap wajah istrinya dengan lembut. Hektometer, kau tentu teringat bengan. Kau tentu teringat anak kita itu. Apakah salah dugaanku, Nyur Chu? Apakah benar kau teringat anak kita? Wanita itu mengguguklah adalah Kim Hujin, nyonya Kim, alias istri pendekar rambut emas Kim Emu Eng. Dulu dia adalah putri Houtai Hiya pendekar gagah perkasa dari Cebu. Dan karena mengikuti suami dan kini tinggal di utara makanyonya ini menjadi terbiasa hidup di tengah-tengah padang rumput di tengah-tengah suku bangsa suaminya itu. Sebagai mana diketahui, pendekar rambut emas atau Kim Emu Eng ini adalah seorang berdarah Tar-Tar dan Han. Ibunya seorang Han asli sedang ayahnya seorang Tar. Tar, laki-laki gagah yang dulu memimpin suku bangsanya dan kini diteruskan putranya itu. Kim Emu Eng telah berusia 55 tahun sementara istrinya, Swat Lian kini sudah berusia 51. Dua anak muda yang tadi bersama mereka adalah anak dan menantu, karena mereka itu bukan lain adalah Tai Leong si Raja Wali Merah, beserta istrinya Sintala, gadis cucu Dresawala si kakek sakti dari Tian Tok, India, yang amat lihai dengan ilmunya Sing Tian Xin Hoat. Sila tongkat menggempur langit. Dan karena sejak pernikahan mereka gadis ini mengikuti Tai Leong, kini berputrasi bocah lelaki lucu yang bernama Bun Tiong itu maka hidup bertahun-tahun di tempat sepi ini tak menjadikan masalah bagi wanita seperti cucu Dresawala itu. Sintala adalah gadis keturunan dua bangsa. Rambutnya yang hitam namun sepasang matanya yang bersinar kebiru-biruan itu menjadikan wanita ini memiliki kecantikan asing yang khas. Dia amat cantik jelita dan berkepandaian tinggi. Dan karena dia menjadi istri Tai Leong si Raja Wali Merah maka sejak mengikuti suaminya ini tentu saja wanita itu bertambah lihai dan tinggi ilmunya. Ang Tiau Ginkang, Ginkang Raja Wali Merah, dimiliki pula wanita ini hingga membuat ilmu meringankan tubuhnya luar biasa. Wanita ini sanggup beterbangan di udara tiada henti, seperti burung menyambar-nyambar dan sekali patuk bakal membuat lawan roboh. Sing Tian Xin Hoat, ilmu warisan kakeknya diperdalam dan ia masih mempelajari beberapa kepandalan suaminya yang hebat-hebat. Hanya Beng Tau Xin Jin, ilmu menembus roh, yang belum dikuasai nyonya itu, ilmu khusus yang dimiliki Raja Wali Merah yang setingkat di atas Pek Sian Sud, ilmu sihir lain yang dimiliki pendekar rambut emas. Tapi karena wanita ini sudah cukup hebat dan jarang jago-jago tua dapat mengalahkannya, mendiang kakeknya Dres Tawala sendiri sudah bukan tandingan. Maka Sintala Nyonya cantik jelita ini sungguh bukan wanita sembarangan. Tai Leong, suaminya, apalagi pemuda bermantel merah itu sudah melebih pendekar rambut emas ayahnya. Dan karena seng ayah kian tua digeragoti umur, akhir-akhir ini pendekar rambut emas juga lemah dan tidak enak badan. Maka pemuda itu menjadi tulang punggung utama kalau ada musuh jahat menyerbu. Tapi bertahun-tahun ini ayah dan anak tak disatroni orang. Sejak tewasnya poan jin poan kwe maka kehidupan mereka tenang. Tai Leong diminta ayahnya untuk tinggal di situ sementara adiknya, Soa Teng, tinggal di Sam Leong Tu. Keluarga pendekar rambut emas ini memang hebat-hebat dan siapapun tahu. Siapa tidak kenal nyonya galak itu, Shang Hu Jin yang tinggal di Sam Leong Tu, Pulau Tiga Naga. Dan siapa pula tidak kenal suaminya yang gagah dan berwatak satria. Shang Le, menantu pendekar rambut emas yang ada di Sam Leong Tu itu adalah pemuda istimewa yang amat aneh gurunya, mendiang kakek iblis si Ong justru terheran-heran oleh murid yang satu ini. Sebab kalau kakek itu biasa bersepak terjangganas dan kejam adalah pemuda ini seperti pendekta yang lembut dan berwatak penuh cinta kasih. Sungguh bertolak belakang. Tapi itulah nyatanya, Shang Le memang dikagumi banyak orang. Bu Beng Sian Su, kakek dewa itu bahkan memujinya dan mengibaratkannya seperti ikan di laut. Laut boleh asin tapi seng ikan tetap bersih dan suci. Dunia boleh jahat tapi pemuda itu tetap bersih dan mulia. Dan inilah yang dulu membuat Soa Teng, putri pendekar rambut emas tergila-gila dan jatuh hati. Mereka tinggal di Sam Leong Tu dan kini mempunyai dua orang anak, masing-masing perempuan. Dan karena setiap setahun atau dua tahun sekali pasti mereka berkunjung ke padang rumput ini maka kehadiran mereka membuat pendekar rambut emas maupun istrinya gembira. Tapi sudah tiga tahun ini suami istri Sam Leong Tu itu tak memberi kabar. Seng ibu tak enak tapi pendekar rambut emas menghibur. Mungkin menantu dan anak mereka itu kerepotan. Siang Hwee, dan adiknya, Siang Lan tentu semakin besar dan merepotkan orang tua. Anak-anak yang tumbuh dewasa memang semakin nakal dan meminta perhatian lebih. Dan, karena di situ ada Bun Tiong, cucu mereka dari Tai Leong dan Sintala maka kini Hujin agak terhibur biarpun sebenarnya din diam ia ingin keluarga Sam Leong Tu itu datang. Tai Leong adalah putra pendekar rambut emas dan gan mendiang semuanya Salima, bukan putra pendekar rambut emas itu dengan istrinya sekarang. Lain halnya Soat Eng yang ada di Sam Leong Tu itu, juga Bengan yang kita temui di Lembah Es dan karena Tai Leong hanya putra tiri dan Bun Tiong berarti juga cucu tiri maka tentu saja nyonya itu jauh lebih merindukan anak atau cucu-cucunya sendiri dari Soat Eng atau Bengan. Namun Bengan belum menikah. Jadilah nyonya itu mengharap kedatangan cucu-cucunya sendiri, dan hal ini tak aneh karena memang begitulah biasanya pertalian darah langsung. Kim Hujin lebih rindu kepada cucu-cucunya sendiri daripada cucu tiri. Apalagi Bun Tiong tiap hari ketemu, lain dengan Siang Hwa atau Siang Lan yang setahun sekali baru berkunjung. Dan karena sudah tiga tahun ini tak ada kabar dari Sam Leong Tu, kini Hujin gelisah maka tiba-tiba teringatlah dia akan putra kandungnya Bengan. Sesungguhnya, nyonya ini agak iri akan keberuntungan Tai Leong. Pemuda itu memiliki putra laki-laki sementara anaknya sendiri, Soat Eng, melahirkan keturunan perempuan. Bahkan dua-duanya pun perempuan. Dan ketika suatu hari nyonya itu pernah bicara dengan puterinya dan mengharap betapa dia ingin menimang cucu laki-laki, Soat Eng terkejut namun terkekeh tiba-tiba anak perempuannya itu malah menegur. LBU, kau ini aneh. Laki-laki atau perempuan sama saja. Memangnya kenapa harus diributkan? Bukankah di sini kau juga punya Bun Tiong cucumu laki-laki ah, ada-ada saja. Kau selalu mengharapkan yang tidak ada. Hektometer, Bun Tiong bukan cucuku langsung. Aku ingin cucuku laki-laki atau barangkali suamimu itu yang goblok tak bisa membuat anak laki-laki.